Tidak percayaan percayaan, kita tahu World Guinness, ini luar biasa. Saya terima kasih kepada stadium. Alnasar incar kailor nafas, mantan rekan setim Ronaldo. Alnasar dilaporkan tengah bernegosiasi dengan PSG untuk mendaratkan kailor nafas. Hal ini karena kipar Alnasar, David Ospina, mengalami cedera siku saat club Arab Saudi itu melawan Al-Sabat Minggu 15 Januari 2023. Akibat cedera tersebut berdasarkan laporan dari Daily Mail, Ospina setidaknya akan menepi selama 6 pekan. Dan mantan rekan setim Ronaldo saat di Real Madrid dahulu, kailor nafas menjadi target utama mereka. Transfer ini bisa saja terrealisasi sebab nafas telah kehilangan tempat utamanya di PSG semenjak kedatangan Gianluji Donnarumma pada musim panas 2021 silap. Pada musim ini bahkan ia baru tampil satu kali, itu pun di Piala Liga Perancis. Untuk diketahui, kontraknya bersama Les Parisien akan habis pada tahun 2024 mendatang. Selain nafas, Alnasar juga dikabarkan sedang memantau kondisi kipar Al-Wehda, Munir Mohan Mohamedi. Sama seperti kipar PSG tersebut, Munir juga pernah mencicipi kerasnya Liga Spanyol. Kipar berusia 33 tahun itu dulunya berseragam, Sidinumansia dan Malaga CF. Sejauh ini, Alnasar menjadi tim yang paling sedikit kebobolan di Saudi Pro League. Oleh karena butuh kipar berkualitas sebagai opsi tambahan untuk menjaga gaung timnya. Sesuai permintaan Ronaldo, Marcelo dikontrak Alnasar satu musim di bulan Januari nanti. Marcelo mengaku sempat membahas soal kemungkinan reuni di Alnasar dengan Ronaldo awal tahun 2023 ini. Pemain asal Brazil, berusia 35 tahun itu adalah sahabat kental Ronaldo di Real Madrid selama 9 tahun. Menurut Marcelo sendiri, dirinya sempat berpikir untuk bermain bersama Ronaldo di Alnasar. Belum lama ini, Bekiri bernama lengkap Marcelo Vieira da Silva Junior itu mengungkapkan pembicaraannya dengan sengmantan rekan setim. Kami, Marcelo dan Ronaldo membicarakan hal ini beberapa waktu lalu, kata Marcelo di podcast Carla Fia Ojogo. Sebelumnya, Ronaldo mulai mengajukan permintaan pertama ke Alnasar soal transfer pemain. Ronaldo ingin sahabatnya di Real Madrid ikut hijrah ke Arab Saudi. Dilansir dari Todo Ficajes, Alnasar disebut mulai mengincar pemain top Eropa lainnya. Setelah sukses merekrut Ronaldo, Alnasar dikabarkan tertarik untuk mendatangkan mantan Bekiri Real Madrid, Marcelo. Ronaldo dikabarkan meminta klubnya untuk membawa Marcelo hijrah ke Liga Arab Saudi. Permintaan tersebut merupakan yang pertama dari Ronaldo kepada klub barunya saat ini. Bursa transfer dari Alnasar memang masih menjadi teka-teki yang besar, terutama di bulan Januari. Ada beberapa sektor yang masih menjadi kelemahan dari Alnasar, yakni posisi belakang sekaligus Bek Sayap yang bisa berdampingan dengan Arik Teles. Di bulan Januari nanti, Federasi Sepak Bola Arab Saudi akan menambahkan 1 hingga 2 slot kuota pemain asing, yang tadinya bisa menjadi 10 pemain asing di setiap klubnya. Hal tersebut dapat dipastikan untuk meningkatkan persaingan di Liga Arab Saudi. Maka, jika hal tersebut dapat terrealisasikan, maka bisa dipastikan Alnasar memiliki slot yang baik untuk kedatangan pemain yang akan melengkapi permainan tim. Dan siapakah pemain yang bisa didatangkan Alnasar tersebut? Jawabannya adalah Marcelo. Dikarenakan saat Alektalus absen tim seolah-olah kehilangan sesuatu, yang mungkin saja dikatakan sebagai magnet serangan sayap. Adanya Marcelo tentunya akan mengubah seisi permainan Alnasar, dan tentunya tanda yang baik bagi tim adalah membangun perkembangan permainan di sekitar Ronaldo. Marcelo bisa berkabung dengan Ronaldo di Alnasar hingga status free agent. Sebab Marcelo telah meminta pada klubnya saat ini untuk tidak mengikat dirinya ketika ada tawaran dari Alnasar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!